Halo penonton setia, kali ini Elza Galeri akan memberikan info terbaru, terkece dan terhit seputar kabar Amanda Manopo dan Billy Syahputra yang sangat menarik, mari kita simak bersama. Namun sebelum dilanjut saya berharap kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya serta tinggalkan komentar positif, mari kita bangun channel ini bersama-sama. Pagi ini ada dua kabar menarik tentang pasangan Billy Syahputra dan Amanda Manopo yang saat ini sedang dalam status hubungan tak jelas. Kabar pertama, pasangan kekasih Billy Syahputra dan Amanda Manopo ini rupanya sering dibully netizen, akhirnya Billy Syahputra jawab kabar putus dengan Amanda Manopo. Kabar kedua, ternyata komunikasi Billy Syahputra dan Amanda Manopo masih berjalan lancar meski kondisi publik sedang jadi sorotan. Billy Syahputra akhirnya buka suara soal kabar kandasnya hubungan asmara dirinya dengan Amanda Manopo. Alih-alih menampik atau membenarkan, presenter ini memiliki jawaban sendiri. Jadi apapun yang sedang gue jalanin cukup gue aja yang tahu, kata Billy Syahputra di salah satu program acara televisi beberapa hari lalu. Menurut adik Olga Syahputra itu, dirinya memiliki alasan tersendiri menutupi hubungannya dengan Amanda. Ditanya lebih lanjut ia enggan menjawab alasan jelas, yang pasti ia takut nantinya dibully banyak orang jika terlalu banyak bicara. Gue juga gak mau orang-orang yang pernah dekat atau pasangan gue, atau siapapun yang gue sayang menjadi bulian atau disalahkan sama pihak lain, sama siapapun, ungkap Billy Syahputra. Mendengar jawaban Billy Syahputra, Rina Nose selaku host bertanya apakah selama ini banyak orang yang membuli Amanda. Pria 30 tahun ini pun langsung menjawabnya secara tegas. Apakah kamu merasa orang-orang yang membuli itu hanya membuli Amanda aja atau untuk kamu juga, timpal Rina Nose. Iya pasti ada yang buat saya, pasti ada juga yang buat Amanda. Sebaik-baiknya kita apalagi kita manusia biasa pasti kita punya salah. Punya dosa, apalagi ini menjadi konsekuensi kita sebagai publik figur. Ada yang suka ada yang gak juga, sambungnya lagi. Selanjutnya, Billy ditanya apakah komunikasi dirinya dengan pemain Mermaid in Love itu masih baik-baik saja. Sambil tersenyum, Billy menegaskan masih komunikasi dengan Amanda Manopo. Kapan terakhir teleponan sama Amanda, sahut Denny Cagur. Masih, telepon-teleponan, whatsapp-whatsappan, ujar Billy Syahputra. Terakhir kapan? Seminggu lalu atau sebulan yang lalu, tanya Denny Cagur lagi. Iya pokoknya telepon-teleponan, whatsapp-whatsappan, sambung Billy Syahputra salah tingkah. Pada lain kesempatan, Billy Syahputra meminta doa agar diberi kemudahan dalam menjalani kisah asmaranya. Bermula ketika adik almarhum Olga Syahputra itu berbincang santai dengan Nagita Slavina saat berkolaborasi dalam YouTube Rans Entertainment. Nagita Slavina rupanya penasaran dengan hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Tak ingin semakin larut dalam rasa penasaran, istri Raffi Ahmad itu lantas menanyakan kebenaran isu Billy Syahputra dan Amanda Manopo putus. Gigi, sapan akrabnya, mengaku sedih bila Billy Syahputra dan Amanda Manopo benar putus. Nagita Slavina mengatakan prihatin atas kabar yang beredar. Billy mengatakan, semua yang dijalani tergantung pada jalan yang diberi Allah. Billy membandingkan perjalanan cintanya dengan Nagita Slavina. Nagita Slavina lantas menyimpulkan ucapan Billy bahwa ia memang sudah putus dengan Amanda Manopo. Ia tak menegaskan bagaimana kondisi hubungannya dengan lawan main Arya Saloka di sinetron ikatan cinta itu. Ia justru meminta doa agar diberi kemudahan dalam menemukan pendamping hidup. Nagita Slavina berujar Billy Syahputra dan Amanda Manopo sama-sama sepenuh hati menjalin hubungan tersebut. Billy Syahputra mengatakan sifat Amanda Manopo senagat mirip dengan Nagita Slavina. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus Elza Galeri yang akan memberikan info terupdate seputar dunia selebriti di tanah air ini. Terima kasih telah menonton!